Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini sebelum lanjut seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan baik disini ini pada kesempatan ini saya akan bahas lagi terkait Ustadz Yusuf Mansur ya sepertinya ini entah kenapa nih sang Ustadz ini ini saya ambil saja dari fin Indonesia coba tutup dulu biar nggak terlalu banyak ada suara Ustadz Yusuf Mansur bilang tak mudik pahalanya setara Laylatul Qadir Gus Umar kemudian menyebut belajar dimana Yusuf Oke saya lanjut aja kawan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Umar Syadad Hasibuan atau Gus Umar menyentil pengusaha Yusuf Mansur yang mengklaim bahwa orang yang tidak mudik akan mendapatkan pahala malam Laylatul Qadir Gus Umar bilang Yusuf Mansur tidak harus membawa-bawa malam Laylatul Qadir sebab tidak segampang itu orang memperoleh malam Laylatul Qadir nemu juga videonya kalau kamu mau nasihatin orang jangan mudik jangan bawa-bawa Laylatul Qadir Yusuf kamu pikir segampang itu ketemu Laylatul Qadir kata Gus Umar dikutip akun Twitternya Selasa 4 Mei Gus Umar heran dengan pernyataan Yusuf Mansur tersebut seolah merasa gampang memperoleh pahala Laylatul Qadir hanya dengan tidak mudik Hai tahun lalu saya enggak mudik lebaran loh Yusuf tapi enggak ketemu juga Laylatul Qadir Hai kamu belajar dari mana ini ucapan seperti ini bro Yusuf serius nanya kata Gus Umar Hai sebelumnya melalui sebuah video Yusuf Mansur menyebut bahwa orang yang tidak mudik akan mendapat pahala Laylatul Qadir sebab tidak mudik merupakan semua pengorbanan perasaan sekarang ini salah satu ibadah yang memungkinkan kita mendapatkan malam Laylatul Qadir adalah justru tidak mudik kok bisa tidak mudik bisa dapatkan pahala Laylatul Qadir pahala kemudian 10 hari dan malam terakhir Ramadan kata Yusuf Mansur dia bilang bahwa cukup mendapatkan pahala malam Laylatul Qadir hanya dengan tidak mudik karena itu kan pengorbanan pengorbanan perasaan penyelamatan diri dan keluarga dan orang lain di kampung dan itu ibadah tertinggi jadi jangan mudik dan dapatkan Laylatul Qadir dengan cara yang sederhana seperti itu contohnya Hai malam Laylatul Qadir sendiri merupakan malam yang bisa ditemukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan malam dimana Al-Quran diturunkan malam itu malam yang mulia pahalanya setara dengan beribadah selama seribu bulan lalu semudah itu hanya dengan tidak mudik mendapat pahala yang agon itu Hai baik saudara-saudaraku disini kenapa saya penting membahas karena saya memang barisan nasionalis saya memang seorang barisan nasionalis tapi dalam hal semua diketketkan dengan agama ini nggak udah mulai melenceng ya Hai bisa-bisa nanti sub-mastur nanti buat bukitab sendiri karangan sendiri kehendak sendiri keinginan sendiri nanti pasti ada aja pengikutnya pasti ada aja pengikutnya bisa-bisa nanti kalau udah banyak pengikutnya dia juga nanti bisa-bisa ngangkat dirinya jadi nabi karena apa eh dia sudah mulai berucap berucap sendiri tentang agama eh tentang pembenaran yang tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis yang tidak pernah dijelaskan oleh para sahabat para ulama-ulama besar jadi dia buat sendiri ngerang sendiri dan anehnya banyak ada juga yang ikuti ini kalau dia ini membuat aturan-aturan agama membuat buku-buku dan banyak pengikutnya ilama-lama dia nanti dinobakkan jadi nabi ini masalah agama Ucub ya masalah agama jangan membuat orang bingung ya apalagi ini jangan sampai diantara sesama agama Islam sendiri dunia saling menghujat gara-gara kayak pernyataanmu ini ya Ucub saya lihat kamu tanpa pusing Ucub kamu lihat ini apakah karena usahamu bangkur apa maju saya nggak ngerti jadi semakin ngawur kamu ngomong begini ini padahal kamu dulu itu eh saya senang itu dengan dengan nanumu itu dengan eh ceramahmu kebangkitan ekonomimu kekuatkan saya senang sekarang Ucub eh asal ngomong kau disitu akhirnya umat Islam ini akhirnya orang yang membela mati-matian kamu orang yang sudah cinta mati sama kamu tetap ngikuti kamu walaupun sebenarnya kamu seperti ini Hai karena Pak dengan adanya perdebatan seperti ini merusak persatuan Indonesia apalagi sesama Islam ini akan membingungkan orang-orang Islam akhirnya muncullah perodang kontra seperti Gus Umar ya kontra dan sebagainya Hai tapi anehnya lagi ini dikasih apa Hai ruang gitu ya Nah ini Hai jadi mudah-mudahan siapa usub Mansur ini Hai yang sudah yang dilabelin nama Ustadz tidak terlalu banyak mulai cenglasuk kalau mau bisnis bisnis-bisnis saja ya mau usah-usah saja mau cerama udah ada kena ada tentunya itu Al-Quran dan hadis enggak usah ngarang-ngarang enggak usah menambahin yang begitu-begitu masa tidak mudik itu pahalanya setingkat Laylatul Qadar eh maksudnya gimana Hai itu ya dan yang kayak gini-gini ada juga yang membela kamu itu ada juga tuh akhirnya yang membela kamu dengan diandongkul sama kamu di terpelah gara-gara ucapanmu kenapa yang kau ucapkan itu tidak ke tidak masuk gitu Hai jadi seakan-akan setiap kau ngomong itu merasa kau yang benar Hai ya merasa kamu tuh menyampaikan sesuatu bahwa itu adalah suatu kebenaran akhirnya ada yang ikuti ada yang menerima oh iya betul kata Ustadz Mansur tuh kalau nggak mudik kita dapat ini dasarnya dari mana pengorbanan perasaan setara dengan pahala Laylatul Qadar banyak yang mengatakan itu kalau diukur dari perasaan pengorbanan perasaan Oh banyak sekali yang korban perasaan di negeri ini ucup dengan kamu ngomong begini saja ini banyak sekali yang korban perasaannya Hai ya belum kemarin lagi kamu sangat akan menghina orang miskin sekarang kau begini lagi ini kenapa saya seorang barisan nasionalis berbicara ini karena saya tidak mau ada perpecahan persatuan Indonesia saya tidak mau persatuan ini Indonesia tercabik-cabik tapi dengan omongamu ini cuk ini akhirnya terjadi pro kontra menimbulkan benih-benih permusuhan benih-benih perpecahan di kalangan Islam itu sendiri yang sesama Indonesia jadi bahaya ini kalau kamu cukup kalau begini terus bahaya Oh ya kamu bisa masuk ke dalam kategori merembes masuk ini bisa terpecah-pecah pemikiran orang dari pemilik perpecahan pemikiran akhirnya perpecahan yang lain ya sadarlah ucup kamu belajar agama lagi yang banyak lah daripada kamu dikoreksi orang-orang yang agamanya kurang seperti saya karena saya cuma melihat satu ucapan ulama itu ucapan ulama ucapan Ustadz itu harus menyujukan harus mempersatukan bukan membuat ucapan yang sekiranya di publik itu terjadi perpecahan pro kontra ya cukup belajar lagi cukup ya ya saya bahkanlah kamu sukses selalu bagi saya pribadi sebenarnya bagi saya itu saya enggak pantas lagi menyebut kamu Ustadz ya cukup kamu saya panggil cukup Yusuf sajalah ya Kenapa kalau saya sudah menyebut nama Ustadz berarti orang itu udah mantap lah ya tapi kalau begini enggak pantas bagi saya menyebut kamu Ustadz ya Soek lanjutkan Ustaz ya mudah-mudahan kamu semakin mantap cara ngomongnya lah jadi tidak ribu bangsa ini Oke terima kasih Soek yang lainnya tolong bantu bagi kamu videonya kawan ya mudah-mudahan video ini sampai ke tempatnya Yusuf yang merasa hebat dalam memahami agama ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh